di Allah bulu-bulu, ya minta maaf aja ke masalah Indonesia, saya kaya penyebaran tersebut, pasalah mengakui-mengakui itu kan biar diurusan dia sama Tuhan. Hasil kelar perkara yang kita lakukan kemarin, kemarin sore selesai kelar perkara, menaikkan status yang ternyata saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Depan di Indonesia sebagai tersangka itu saya sudah perkirakan karena dari awal memang saya kuasa hukum ataupun di selesai itu saya lihat masih jambang dia merasa korban atau kalau merasa itu video mirip dirinya. Coba anda lihat pada waktu terbakar dia melaporkan video mirip dirinya, kemaranya dilaporkan pada awal-awal, ya pertengahan bulu tahun yang lalu, terus sekuel keduanya meledak lagi, baru dia melaporkan sebagai korban. Jadi, untuk memposisikan posisi Gisel pun kita agak bingung. Kalau dia, Gisel di awal merasanya korban akibat penjualan video tersebut dan mungkin hal itu yang membuat polisi mempunyai jaksa menetapkan Gisel sebagai tersangka. Akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kalau menurut Bung Aga, poin-poinnya apa dibalik penetapan ini? Pertama, teori hukum itu poin-poinnya mungkin membuat efek jelas terhadap pembuat film tersebut. Tapi, kalau secara hukum mungkin Gisel akan dikenali selalayan dalam menyimpan file pribadi tersebut. Karena kan kalau untuk file pribadi di dalam undang-undang pornografi tersebut, itu sangat dibolehkan. Sangat dibolehkan untuk membuat film untuk file pribadi. Nah, tetapi mungkin kalau itu tersebar, mungkin disitulah dia dikenal kelalayan. Seperti dulu perkara yang pernah saya tanganin, dahulu bukan ada. Kita hanya kenalnya di kelalayan dalam menyimpan hal konten pribadi tersebut. Dan itu menjadi jurisprudensi pasti oleh pendidik maupun jaksa dalam melihat kasus ini tersebut. Dan ditambah lagi, Gisel awalnya kan dia sangat tidak mengakui video dia kan? Mirip malah. Oke, walaupun tersangka kan kita harus tetap pradugat tak bersalah terhadap artis gay ini ya. Kedepannya, mana kalau menggerut proyeksi bunga agar? Kalau saya berlaku, ikuti proses hukum yang kedua begini, Mas. Namanya konten pornografi, kalau menurut saya sesuai pengacaran, Gisel nggak usah tanggapi. Namanya pornografi, hal yang dilarang di undang-undangnya nggak? Itu video Anda? Oh nggak. Saya bukan melihat konten isi pornografi tersebut, tapi saya melihat efek dari penyebarannya. Gisel nggak usah takut. Dan tidak akan orang nanya, mau membuat porn ini, itu dia atau luar di dalam. Kenapa? Itu hal privasi dia. Kita diundungi, kita punya hal privasi loh. Kalau itu kita dua budaya timur. Jadi nggak usah kita takut. Tapi yang kita takut itu efek dari penyebaran video pornografi tersebut. Gisel ada konsen di sana, bukan dia malah seolah-olah tidak apa-apa membuat bingung masyarakat. Oke, saran buat Gisel apa dengan kondisi sekarang menjadi tersangka? Ya, dia minta maaf aja ke masyarakat Indonesia. Saya kai penyebaran tersebut. Masalah mengakui-mengakui itu kan biar diurusan dia sama Tuhan. Karena masalah Indonesia tidak akan... Masalah Indonesia kan sudah pintar. Bisa melihatlah. Mau itu pahal palsu, mau itu pahal asli, dia bisa melihatlah. Untuk masyarakat umum, agar menilai perkara ini dengan jernih, seperti apa sarannya Bung Aga? Ya, untuk masyarakat umum ya, kita hargai lah. Semua manusia itu punya kesalahan. Jadi, kita kasih kesempatan. Yang kedua, masyarakat jangan lagi menyebarkan video-video itu. Karena efeknya itu yang nggak baik bagi generasi muda kita, bagi anak-anak. Apalagi di sini kan punya anak. Jadi, itu nggak usah disebarkan lagi bagi masyarakat yang punya videonya. Hapus saja. Nggak usah lagi di pohon-pohon. Karena menyimpan pinjau pohon pun bisa dihukum. Kita tunggu perkara selanjutnya, karena ini baru tersangka. Semoga bisa mencapai keadilan ya, bagi siapapun, termasuk bagi artis G ini. Iya. Semoga juga kita bisa melalui ini dengan kuat dan tambah. Terima kasih telah menonton!